Intro Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Nakidia Madinah Saat ini, cuaca ekstrim sedang terjadi di berbagai daerah Cuaca ekstrim seperti ini berpotensi mendatangkan becana alam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dimanapun berada Berikut berita selengkapnya Saat ini, cuaca sangat ekstrim sehingga menyebabkan terjadinya banyak bencana seperti hujan lebat terus-menerus yang menyebabkan terjadinya longsor, pohon tumbang, bahkan banjir Masyarakat harus selalu waspada karena cuaca ekstrim seperti hujan lebat akan terjadi beberapa hari ke depan Cuaca ekstrim ini juga terjadi karena adanya arus masa udara yang kuat dari daratan Asia menuju wilayah utara Pulau Jawa yang berbelok ke timur sehingga menimbulkan pemusatan masa udara di selatan Sumatera dan Jawa bagian barat Cuaca ekstrim ini juga menyebabkan terjadinya banyak bencana di Indonesia Lebih tepatnya di daerah Jawa Barat dan sekitarnya Saat ini memang sedang terjadi istilahnya ada kemarin ya kita sudah dari BMKG DCWC atau Tropical Cyclone Warning Center itu juga sudah merilis ada pertumbuhan siklontropis di sebelah selatan Katulistiwa Nah itu juga potensi, berpotensi untuk terjadinya pergerakan angin yang mengarah ke barat adanya gelombang atmosfer itu juga mempengaruhi gelombang atmosfer ekwatoria Rosbi itu juga dipengaruhi juga lagi aktif di wilayah Samudera Hindia sebelah barat Sumatera itu juga akan mempengaruhi bagaimana tingkat pertumbuhan awan di sekitar kita Nah kemudian kalau untuk masyarakat tentunya yang perlu diwaspadai itu tadi ya lagi kita harus mencari informasi resmi kebencanaan terutama kalau itu memang sudah terjadi bencana atau cuaca ekstrim yang kira-kira wah kayaknya ini bakalan ada banjir nih karena sudah ada hujannya terus-terusan ini gitu Nah jangan lupa hubungin BBB di setempat BNPB, BMKG, Tagana, TNI, dan lain-lain instansi pemerintah yang tersangkutan gitu Himbauan untuk masyarakat untuk selalu berwaspada dan selalu sigap terhadap keadaan yang ada Masyarakat juga dihimbau untuk selalu berhati-hati dimanapun berada Himbauan lainnya yaitu masyarakat jangan asal percaya dengan berita tentang prediksi bencana yang beredar Sebaiknya masyarakat harus mencari tahu tentang berita tersebut dengan mengunjungi situs resmi dari BMKG dan situs pemerintah lainnya Bencana yang terjadi pada saat ini merupakan tanggung jawab dari semua pihak Tidak hanya dari pihak pemerintah saja akan tetapi masyarakat, pengusaha, pemerintah, serta seluruh warga yang ada di Indonesia ini Tidak hanya waspada pada saat terjadi bencana saja akan tetapi kita harus selalu berbuat baik terhadap lingkungan dengan cara menanam pohon, melakukan reboisasi di lahan gundul, membuang sampah pada tempatnya, serta selalu menjaga lingkungan Masyarakat harus menggali diri Harus menggali diri, dia harus meningkatkan kapasitas, pemahaman dia tentang bencana Nah yang diutamakan disini, kalau yang terjadi sekarang-sekarang ini kan seolah-olah beraksi ketika bencana terjadi Kalau kita melihat kuncinya dari mitigasi bencana Kunci utamanya ada di sebetulnya ketika bencana belum terjadi atau dalam keadaan normal, ini yang harus dimaksimalkan Jadi ketika terjadi bencana, masyarakat sudah siap Baiklah pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah Saya Nakitia Madinah beserta kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa 5TV, Be Kreatif Terima kasih telah menonton